Yahya Kolil Stakuf atau Gus Yahya telah merampungkan struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, priode tahun 2021 sampai tahun 2026. Gus Yahya mempercayakan kepada Mardani Maming sebagai bendahara PBNU, usianya masih muda, 40 tahun. Mardani Maming keturunan berdarah bugis dari kedua orang tuanya, ia lahir di Batu Licin, Tanah Bumbu, tanggal 17 September 1981. Sebelum dipercaya menjabat sebagai bendahara PBNU, Mardani Maming pernah menjabat Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan selama dua periode yaitu 2010 sampai 2015 dan 2016 sampai 2018. Selepas menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu, Mardani menjabat Ketua Umum BPP HIPMI periode 2019 sampai 2022. Ia juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu 2009 sampai 2010. Beberapa organisasi lainnya yang pernah ia geluti seperti Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia 2015 sampai 2020. Juga mantan tim sukses pemenangan Jokowi dan Yusuf Kala Pilpres 2014 Provinsi Kalimantan Selatan. Mardani Maming dikenal sebagai sosok pengusaha sukses dari Kalimantan. Akun Instagramnya Edmar Dhani Garis Bawah Maming di Serbu Netizen dengan ucapan selamat sebagai bendahara umum PBNU. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten